sempat merasa kecewa dan sakit hati iyalah kecewa lah saya kenapa belakang-belakangan oh begitu mungkin pendapat orang lain atau apa saya gak ngerti dari mana masuknya kenapa dia berubah saya juga kurang paham saya gak terpancing emosi tapi secara besan saya besannya gak wajar kita harusnya kita damai karena kita punya cucu sebagai perekat jadi mudah-mudahan aja ini semua kan persoalannya kan kecil janganlah sampai melebar jauh-jauh lagi waktu kan masih ada mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara keluarga ini mudah-mudahan dengan adanya pihak tiga masuk untuk menjambatani harapan saya saya dengan dia dapat suatu solusi yang terbaik kenapa? karena ini akan mengurat tenaga dan pikiran Pak Faisa kan pengen secara keluarga dan artinya gak akan melibatkan kuasa aku pengacara gak akan ingin baik-baik aja berdua maunya kayak apa? maunya kayak apa? dan saya juga kita tentu bertukar pikiran bertukar pikiran gimana baiknya kalau harapan saya kalau dia mau jangan kita dimasuk dirasuki oleh pihak ketiga pikiran karena yang akan rugi gala dan saya rugi dan dia juga rugi kenapa? ya seperti yang saya katakan dulu-dulu kalau sudah terjadi kontok-kontok kan dia gak sanggup udah malu lihat cucu kan saya juga malu lihat cucu kan kalau dia menangkan jadi saya gak mau gitu saya maunya damai saya maunya damai malahan saya sudah lama yang membuka hubungan baik dengan Bang Rodi ini saya ingin berbaik malah ingin mengarah ke bisnis saya dengan dia pernah saya tawarin cerjasama barang? ya cari dagang kita segala macam pernah cuma karena jarang ketemu itu aja jadi akhirnya sekarang komunikasi tidak baik ya Pak Faista tidak baiknya karena saya gak mau kencatan maksudnya gak mau ada emosi atau segala macam enggak ada emosi enggak ada cuma kencatan-gencatan dia berpikir saya berpikir mudah-mudahan dapat sedusinya dalam minggu-minggu besok harapan saya amin amin oke teman-teman sahabat Marko, Bibi dan Vanessa banyak banget ingin membantu dan ingin donasi baru-baru ini untuk buat rumah Pak Faista menanggap ini seperti apa? terima kasih sekali saya kepada orang-orang itu pada teman-teman Bibi yang baik-baik banget teman-teman Bibi yang orang-orang benar-benar orang-orang luar biasa menurut saya dia ada perhatian kepada Gala cuma sehingga dia berkeinginan mengumpulkan uang karena ada sesuatu keinginan si Alam Arhun Bibi dengan Panis yang tidak kesempaian itu membeli rumah dia mau menyampaikan saya sangat terima kasih sekali mudah-mudahan hal itu bisa terwujud dan sesuai dengan harapan mereka itu aja tidak merasa tersakiti maksudnya ada lagi ada yang mau di atas penderitaan kompetitas sama apanya yang tersakiti memang Gala memang tidak punya rumah tidak ada masalah tidak ada masalah bagi saya orang ingin berbuat baik saya welcome selamat tidak ada masalah tanggal berapa ma tanggal berapa ma tanggal 13 tanggal 13 kita rencananya akan dimana di rumah karena disanalah tempat dia dulu bergaul bernegosi dari situ disitu semua jadi maka kita kembali disitu dimulai dari pengadilan sendiri sudah ada panggilan lagi Pakji soal rumah Pakji yang mau dijual katanya kenapa rumah siapa itu udah berapa 2 tahun lebih itu kenapa karena saya mau beli rumah dulu disana cuman orang waktu itu harganya rumah saya jadi saya mau beli rumah tapi kan Pakji sudah lama tinggal disitu dari bibi sama adik-adiknya sebelum persoalan kalian pernah di rumah saya kan sudah ada tulisan itu kan mungkin ada yang lebih baik lagi yang lebih besar itu maksud saya itu dulu tapi tetap sekarang Pakji ingin pindah dari mati katanya ingin meninggalkan masa lalu karena arah marum tidak ada hubungan sama sekali rumah saya tidak ada hubungan sama sekali rumah saya kan bertinggal saya itu kan itu kan sudah lama itu tulisan itu kan saya lagi sudah 9 tahun Pakji iya lama disana juga saya lagi ada lagi bangun juga di daerah mana Pakji tidak perlu saya sebut itu tulisan itu sudah lama banget semuanya di rumah sana tapi secara tidak langsung Pakji memang kan disitu kan tumbuh kembangnya bibi disitu di rumah itu enggak bibi enggak bibi dulu disini rumah saya disini rumah saya disini saya jual disini jual karena apa ya pertama ya disini di Pertambur ini dulu Rambun dulu rumah terus pindah ke Blok A.A kalau tanya tahu sampai itu saya dulu dulu Pak R.T Tanah Abang Aja Pakji terkenal jadi biasa saya kurangannya rumah saya jual saya pergi saya orang bisnis oke terima kasih ya Pakji selamat sehat-sehat selamat Pak R.T Pak R.T Pak R.T Terima kasih.